Medcom.id merayakan ulang tahun pertama, portal media online di bawah media grup ini terus menyajikan berita tidak sekedar cepat tapi menjaga prinsip jurnalistik yang akurat. Perayaan satu tahun Medcom.id berlangsung sederhana dengan potongan tumpeng dan makan bersama. Kegiatan ini dihadiri Komisaris Utama Reno Barak, Direktur Utama Muhammad Birdal Akib, pemimpin redaksi Medcom.id Abdul Kohar dan pemimpin redaksi Metro TV Don Bosko Selamun. Komisaris Utama Reno Barak menyebut, Medcom.id terus berupaya untuk menjadi portal berita online yang menjaga kaedah jurnalistik. Saya harap digital platform Medcom ini menjadi sebuah sumber kepercayaan untuk berita digital, karena digital itu speednya sangat cepat. Apa yang kita sedang harap di kehidupan kita sehari-hari itu, berita cepat itu belum tentu benar, tapi kalau berita benar itu belum tentu cepat. Jadi saya berharap Medcom itu bisa menambung dua faktor yang sangat penting ini gitu loh, untuk masyarakat luas di Indonesia. Nah kita harapkan bagaimana kemudian berita atau informasi bisa di-deliver, bukan cuma kepada kalau tadi istilah Pak Reno keseluruhan kelas, tapi juga kalangan milenial bisa kemudian menjadikan ini sebagai acuan informasi gitu. Pemimpin redaksi Medcom.id Abdul Kohar memastikan, kantor berita online yang dipimpinnya akan terus menjadi rujukan yang terpercaya. Kita tetap memegang teguh malahan, memeluk teguh istilah kami, memeluk teguh jurnalisme, pakem jurnalisme, yang apa itu? Disiplin verifikasi, kebenaran terhadap fakta, tidak mencoba untuk senantiasa melakukan tadi itu, klik bait. Jadi tentu saja inovasi bisa dilakukan, inovasi tetap kami lakukan, tetapi tidak berarti meninggalkan hal-hal yang utama dalam prinsip-prinsip jurnalisme. Sebagai sebuah portal media baru, Medcom.id terus berbenah. Medcom.id pun terus menyajikan beragam produk pemberitaan, mulai dari artikel, berita, foto, hingga video. Tim Liputan Metro TV